Halo teman-teman super user di video sebelumnya saya sudah membahas tentang Bagaimana cara install nextcloud server di centos 8 lanjut dengan membuat user baru dan instalasi nextcloud client di Ubuntu untuk membuat user baru di sini saya sedang login sebagai admin kemudian kita masuk di setting users di sini baru ada satu user kita tambahkan user baru di user masukkan username display namenya namanya mau tampil sebagai siapa passwordnya alamat email ini bisa dibuatkan grup ini saya tidak pilih ini kalau mau dijadikan admin kuotanya kita bisa set saya set satu giga kalau semuanya sudah oke kita eh ethan user Hai Oke ini sudah selesai ini ini kita bisa edit delete user juga ini bisa web all device disable user selanjutnya nah kita uji kita log out dulu dari admin dari user yang ini yang tadi kemudian kita login gunakan user baru oke ini sudah login kita close nah ini data default kalau bikin user kita setting disini kalau kita mau lihat personal infonya kita disini oke nah sekarang untuk nextcloud clientnya untuk di desktop cloud ini kita klik get nextcloud ini kita pilih mau ini kalau mau install servernya ini kita pilih desktop nah ini ada untuk Windows Mac Linux ini pakai app image untuk portable jadi tidak bergantung pada distro untuk distro dari apa repositori di distro ada uponsuset tambal width archlinux dan fedora itu sudah ada di repository repository kalau Ubuntu atau debian itu kita install dari repository PPA nah bisa pakai ini tapi saya lebih memilih app image supaya saya enggak nambah-nambah lagi repository jadi kalau jalankan update enggak terlalu banyak ngecek update-nya oke oke app image ini saya sudah download oke saya sudah download dan pindahkan ke folder home supaya gampang di cari aplikasinya ini kita kita eh ubah permissionnya dulu supaya bisa di run klik kanan properties permission allow executing file as program oke kalau kita bisa klik dua kali ini nah ini tampil ikonnya disini oke kita login masukkan alamat servernya ini bisa nama domain bisa juga kalau dia pakai IP server bisa juga next ini akan membuka browser dan minta login untuk memberikan hak akses ke di device atau perangkat login masukkan usernya klik login grand access ini perhatikan kliennya oke ini sudah berhasil masuk ini ini account connected lalu kita klik connect oh iya ini local folder di komputer kita untuk sinkronisasi itu defaultnya disini oke slash user slash next cloud klik connect nah ini sudah memulai sinkronisasi oke kita bisa open foldernya nah ini dia oke coba kita tes disini kita tambah file new text document file dari server oke ini ada text editor oke ini ada text editor ini ada text editor selanjutnya kita cek di foldernya tadi ini belum tersinkronisasi ah ini ada jalan oke dengan kita kan ada sekarang kita buat file disini file file dari ن file dari Ini kalau ada file baru Hanya selang 2 detik Akan langsung sinkronisasi Kita refresh Kita edit Ini file dari Local Perhatikan Icon ini Ini kalau saya langsung belum ter-save Begitu saya ctrl s Sinkronisasi lagi Jadi pada saat kita Ngetik Saat itu kita save Berselang 2 detik Langsung sinkronisasi Jadi Modalnya seperti itu Modal sinkronisasi nya Begitu ada perubahan di file Akan sinkron lagi Baik itu dari Lokal ke server Atau dari server Ke Lokal Baik seperti itu Caranya membuat user baru Dan instalasi next clock client di ubuntu Untuk di windows dan di mac Cara menggunakannya juga sama Video selanjutnya Tentang Tentang Kita mau nambah File folder sinkronisasi Yang tadi kan defaultnya di Folder ini Next cloud Di next cloud ini Bisa banyak Folder Terima kasih telah menonton